Halo semuanya, selamat datang di vlog saya dan kembali lagi saya mencoba sebuah mobil yang spesial. Ini mobil spesial karena ini mobil kecil sekali dan tua sekali, sudah 42 tahun saat saya nyoba ini. Tapi harganya itu bisa ngalah-ngalahin mobil-mobil baru. Ini adalah The Original Mini. Ya, ini adalah mobil yang sangat kecil. Mau dilihat dari sisi manapun kecil, ini cuma sedikit di atas pinggang saya. Dan bentuknya itu cute banget. Apalagi ini sudah di restorasi oleh yang punya dengan nafas sport. Kita bisa lihat nih peleknya, pelek belimbing 12 inci. Dan ini bannya pakai Yokohama A539 ukurannya 165-60 R12. Dan ini sangat sulit mencari ban ini dan harganya juga sangat mahal bannya. Ini juga sudah ada fender yang dicet abu-abu metalik. Ini lucu sekali, motif bendera Inggris dikasih di fuel capnya. Kemudian, ini memang belum 100% sempurna ya. Masih ada bocel-bocel sedikit. Tapi secara keseluruhan, dari jauh ini mobil yang kelihatan lucu sekali. Dan walaupun dia kelihatan kecil, tapi di depan itu cukup besar. Bahkan di belakang ini juga masih ada bagasi. Ada ban serep temporary di sini. Kemudian ini ada tas anak saya, ada sendal saya. Oke lah, masih muat lah untuk beberapa barang bawaan. Tapi memang ini harus dikunci secara manual sendiri. Nah, di sini ada tulisan Mini 1275 GT. 1275 ini merefleksikan kapasitas mesinnya. Mobil ini sebelum saya coba, itu sudah pernah dibawa selama seminggu lebih oleh Om Mobi. Tapi sebenarnya mobil ini adalah milik dari Pak Peter. Pak Peter adalah kolektor beberapa mobil klasik. Dia sukanya mengkoleksi mini. Ini salah satu dari tiga atau empat mini klasiknya. Mobil ini ya surprisingly lega di dalamnya. Saya tingginya 177 cm. Headroom masih berlipah. Kemudian bisa 4 orang gede-gede masuk ke sini. Anda bisa lihat tuh videonya. Ada di channelnya Om Mobi, tapi saya tunjukin gambarnya seperti ini. Tapi kalau untuk urusan kaki, ya emang sempit. Kaki saya nggak bisa seloncur ke depan. Jadi saya bener-bener seperti orang duduk kaki itu membentuk sudut 90 derajat. Makanya saya lebih suka kalau nyetir mobil ini lepas alas kaki. Karena kalau tambah alas kaki, jadi makin sempit lagi ruang buat kaki saya. Tapi untuk ruang kepala itu gede. Emang kita duduknya rendah sekali di jalan. Jadi kalau kita lagi macet-macet, bahkan motor bebek aja tuh kelihatan gede banget di samping. Kita tuh rendah sekali duduknya. Nah, ini dia unit mesinnya. Ini adalah mesin yang terbesar untuk Mini Original. Dari pabriknya. 1.275 cc. Atau kita biasa bilang 1.300 cc. Dan 4 silinder. Jadi dia suaranya juga sudah halus. Serta ini mesin kecil. Tapi begitu dimasukkan ke kap mesin yang kecil. Ini kelihatan kayak padat banget mesinnya. Dan dia penggerak depan. Ini revolusionernya. Makanya kenapa ruang kabinnya itu bisa sangat lega. Kemudian ini saking terbatasnya ruang ya. Ini AC di sini. Ini radiator AC di depan. Radiatornya menghadap samping. Padahal angin datang dari depan. Makanya dibutuhkan extra fan. Ini dipasang extra fan elektrik. Yang itu harus diaktifkan secara manual. Serta dia sudah menggunakan double karburator dan exhaust racing. Nggak tahu berapa persisnya horsepower dari mobil ini. Tapi kalau dari yang saya rasakan. Itu horsepowernya mungkin nggak jauh-jauh dari 100 horsepower. Karena mobilnya responsif sekali. Ini. Ini rasanya udah nggak ada lagi yang bisa dimasukin di sini. Turbo. Mau masukin turbo. Mungkin bisa. Tapi ya luar biasa pengerjaannya. Atau mungkin harus ngebolongin cup mesin untuk turbonya. Ini adalah unit yang sangat-sangat kompak. Lucu sekali. Dan tenaga mesinnya. Ini responsif sekali mesinnya. Dan dia digas sedikit saja. Langsung kerasa akselerasinya. Apalagi pairnya dari gas ini itu kayaknya agak keset. Jadi kita ketika tambah injekan di kaki itu belum terjadi apa-apa. Tiba-tiba di satu titik itu dia gasnya langsung dalam dan langsung akselerasinya langsung cepat. Kayak gini. Ini saya injek belum ada apa-apa. Tiba-tiba pedal gasnya. Tiba-tiba nggak ada apa-apa. Begitu kekuatan kita cukup. Mobil ini jalan 100 km per jam tanpa usaha sama sekali. Sangat mudah. Bahkan Pak Peter bilang dia pernah coba mobil ini sampai 170 km per jam. Nggak deh. Kalau saya nggak. Nggak cukup bernyali untuk ngebar 170 km per jam. Dia hanya 4 speed. Tapi giringnya agak jauh-jauh. Kayak sekarang saya lagi lari 100 km per jam. Itu RPM-nya 3000. Bahkan Avanza saja yang manual udah 5 speed. Ini hanya 4 speed. Itu lari 100 itu bisa sampai 3900 RPM. Yang saya suka ya. Walaupun ini restorasi dari mobil yang sudah berumur. Tapi faktor keselamatan itu sangat diperhatikan. Pertama, remnya ini presisi. Maksudnya memang bukan rem yang sepakem mobil sekarang. Tapi remnya itu selalu konstan dan tidak ada. Dalam-dalamnya dia langsung sigap. Kemudian ini seatbeltnya juga 3 titik. Tuh, yang otomatis bisa mengunci. Kemudian dia berikan headrest. Jadi aman kita. Ya walaupun mobil tahun segini mungkin standar keselamatannya itu tidak setinggi mobil sekarang. Tapi Mini not bad. Saya pernah lihat dia ditabrakan ke mobil baru dan seperti ini hasilnya. Jadi, kayaklah berasa lebih safe. Walaupun ini mobil tua. Tapi tetap ada takutnya kalau kita itu di depan kita truk, di belakang kita truk. Terutama kalau di belakang kita truk. Kenapa? Karena saya takut mobil ini tidak terlihat oleh truk. Jadi saya selalu menghindari, saya lihat spion. Kalau misalnya di belakang saya truk, saya mendingan langsung minggir. Kasih dia, saya merasa tidak nyaman berada di depannya truk. Kalau dia tidak melihat, ini mobil bisa gepeng di sandwich ke mobil depan. Itu saja sih. Karena terlalu kecil ukurannya. Sebenarnya saya lebih suka yang instrumennya ada di tengah besar terus bidometer karena itu khasnya Mini. Tapi dengan instrumen ini juga keren. Karena ada takometernya, kemudian terlihat seperti mobil tua yang agak modern. Serta jadi lebih sporty saja kelihatannya. Ini juga speedometernya dia pasti pakai model kabel yang berputar. Jadi ada lah getarannya, tapi getarannya sangat sedikit. Ini bisa dibilang masih presisi. Kemudian untuk RPM juga presisi sekali. Tidak ada tripmeter, hanya ada odometer. Dan ini masih berfungsi juga odometernya. Nice. AC juga itu pastilah AC pasangan ya. Karena mobil ini hasilnya juga tidak ada AC. Cuman AC-nya itu bisa dipasang di dashboard dan kelihatan seperti integrated. Padahal sebenarnya ini pasangan. Ini mobil setirnya presisi sekali. Tidak ada sepeleng khasnya mobil tua. Jadi kita belokkan, ini benar-benar gokart feel. Gokart feel beneran ini. Motolita. Dengar-dengar ini mahal banget setirnya. Dan ini senada dengan bilet-bilet aluminium yang... Untuk tuas pembuka pintu, untuk tuas jendela, untuk tuas pintu. Ini retro, klasik, sporty. Dan setir ini nggak bakal, apa ya, nggak bakal gampang termakan usia gitu. Karena ini kayu, aluminium semuanya bahannya itu durable sekali. Saya sering ngetes mobil baru yang mewah-mewah. BMW, Mercedes, atau supercar seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche. Dan tidak ada semua mobil itu yang membuat saya dilirik orang sesering saya pakai mobil ini. Karena mungkin kalau saya pakai supercar seperti itu, oke lah. Orang kaya, orang ngeliat mungkin mimpi. Mungkin ada juga yang sirik, ada juga yang sebel. Padahal saya cuma minjem. Tapi rakyat mobil ini, baik dari orang naik motor sampai naik mobil mewah. Ngeliat mobil ini semuanya tersenyum. Salah satu alasan kenapa mobil ini begitu populer adalah karena digunakan oleh Rowan Atkinson dalam film Mr. Bean. Berkat film ini, original Mini menjadi banyak dikenal dan banyak dicintai orang. Bahkan harga mobil ini dalam kondisi terawat bisa melebihi 400 juta rupiah. Liat itu, ada orang pakai G-Class. G63 AMG. Ini mahal sekali mobilnya. Dan dia tadi di belakang saya lama, dia foto-foto. Dan sampai sekarang masih dia foto dengan handphonenya. Orang yang sudah memiliki mobil istimewa saja, masih tertarik melihat original Mini ini. Ya, ini mobil memang hasil restorasi. Tapi ini di restorasi secara benar dan mobilnya terasa sangat solid. Saya benar-benar nggak takut nih sekarang jalan 110 km per jam dengan mobil ini. Oke lah, belum melanggar peraturan lolitas karena speedometernya ada toleransi 10%. Jadi actual sebenarnya 100 km per jam. Dan nggak terasa kayak mobil itu mau rusak. Ini benar-benar mesinnya, suspensinya, setirnya, bodinya. Itu terasa sangat reliable semuanya. Ini solid. Mungkin seperti ini rasanya Mini kalau baru. Ya mungkin ini lebih bertenaga karena udah double carburator. Dan beginilah seharusnya kita memiliki sebuah mobil klasik. Semuanya teknologi zaman dulu. Tapi dibuat sesehat mungkin. Jadi memakainya pun tidak ada perasaan khawatir. Oke, sorry Omobi ya. Untuk saya nyoba S-Klasnya Omobi itu ada perasaan khawatir. Rusak apa nggak mobilnya bisa berhenti apa nggak. Kalau di sini, semuanya terprediksi. Ini lagi di kemacetan dan memang ini koplingnya berat ya. Mungkin ini kopling yang agak kompetisi. Kemudian perstilingnya juga berat karena dia sudah short shift. Jadi jarak mainnya kecil. Sedikit sekali jarak mainnya tapi berat. Namun setirnya enteng. Karena ini sudah diberi electric power steering. Jadi setirnya enteng dan menyenangkan. Walaupun feedback dari jalan jadi berkurang. Tapi nggak masalah. Bantingan mobil ini sebenarnya tidak keras ya. Dia lumayan nyaman. Tapi travel suspensinya tidak panjang. Jadi kalau misalnya Anda ketemu lubang yang agak dalam. Dia seperti mental mobil. Bukan karena suspensinya keras. Tapi karena jarak mainnya terlalu kecil. Jadi memang harus dibawa ke jalan-jalan yang halus saja ini Mini. Dengan settingan suspensi seperti ini. Karena ini memang di setting sporty. Jujur. Awal kali pertama saya naik mobil ini saya kerepotan. Saya sudah terbiasa dengan semua kemudahan di mobil baru. Dan repot ketika saya harus ke sini. Tapi lama-lama saya pakai ini berhari-hari. Dan tiap hari saya pakai mau di kemacetan. Mau di jalan tol. Pastinya jadi suka ya. Yes. Merepotkan. Melelahkan. Tapi selalu bikin senyum. Apalagi kalau ada orang yang menyapa kita. Dada-dadah ke kita. Ngasih jempol ke kita. Itu rasanya menyenangkan orang lain itu kan juga enak kan rasanya. I love this car. Mungkin itu sebabnya kenapa ini mobil juga harganya mahal sekali. Apalagi dalam kondisi yang sudah terrestaurasi sangat baik. Memang belum sempurna. Masih banyak yang bisa diperbaiki detail-detail kecilnya. Supaya lebih kinclong tapi ini udah lebih dari cukup untuk sebuah mobil klasik. Thank you Pak Peter. Saya udah dipinjemin. Mengesankan sekali mobilnya. Bukan mobil yang termudah. Tapi ini salah satu mobil yang paling menyenangkan untuk dikendarai. So begitu teman-teman. Saya mencoba di original mini ini. Masih rover yang punya. Belum dimiliki oleh BMW. Jangan lupa anda klik like. Kemudian komentar di bawah. Apakah menurut anda layak mobil seperti ini diberi harga mahal. Atau apapun pendapat anda tentang video ini silahkan komentar di bawah. Subscribe ke channel saya dan Varel. Kamu juga udah punya channel Youtube ya. Varel Raffelino. Dia tentang gaming. Oke lah dia lagi belajar bikin Youtube. Teman-teman kalau boleh dikasih saran. Kasih saran ke dia. Karena dia memang lagi belajar sendiri. Dia pengen bikin Youtube. Oke. Akhir kata. Thank you for watching. Kalau anda punya kesempatan. cobalah sekali-kali bawa di original mini yang sudah direstorasi dengan baik. Saya jamin anda akan tersenyum. Thank you for watching.